Pada pekan pertama semester genap tahun ajaran 2018-2019, siswa kelas 12 SMA I Adiaksa Kota Jambi telah aktif les tambahan belajar. Les tambahan belajar ini guna mempersiapkan para siswa menghadapi UNBK. Selain aktif belajar di semester genap, siswa kelas 12 SMA Adiaksa I Kota Jambi yang berjumlah sekira 132 orang dengan jumlah 4 kelas terdiri dari 2 kelas jurusan IPA dan 2 kelas jurusan IPS telah aktif les tambahan belajar. Les tambahan belajar ini dimulai pada Senin 7 Januari sore, jelang pelaksanaan ujian nasional pada 14 April mendatang, di mana kelulusan siswa berdasarkan 80% nilai UNBK dan 20% nilai ujian sekolah dengan nilai minimal ujian nasional 5,5. Les tambahan belajar dalam sepekan dijadwalkan selama 3 hari yakni Senin hingga Rabu dengan jumlah 9 mata pelajaran. Pada satu kali pertemuan les tambahan belajar, dijadwalkan 2 mata pelajaran pada pukul setengah 3 hingga setengah 5 sore. Kepala SMA Adiaksa I Kota Jambi Juhaldi berharap, dengan adanya les tambahan belajar yang lebih awal, dapat menambah kesiapan para siswa menghadapi ujian nasional. Dengan adanya tambahan belajar siswa untuk kelas 12, yaitu supaya siswa memang benar-benar siap untuk menghadapi UN dengan mengulangi semua mata pelajaran dari kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Harapan berikutnya, semoga nilai yang diraih pada UN nanti lebih meningkat daripada nilai UN tahun sebelumnya. Bila tahun sebelumnya nilai minimal yang diharapkan diraih oleh siswa adalah 5,55, kita mengharapkan siswa kita untuk semester ini, untuk tanda jalan ini nilainya lebih meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau standarnya berapa Pak? 5,55, secara nasional 5,55 tahun kemarin. Kalau tahun ini apakah sama belum ada pemberantuan dari pemerintah, kemungkinan salah. 5,55, secara nasional 5,55, secara nasional 5,55, dan kemungkinan salah. 6,55, dan kemungkinan salah. Terima kasih telah menonton